Hai teman-teman, welcome back to Dunia Budi. Kali ini kita mau main James Sakura School ya. Aku lagi mau perbaiki mobilku nih, soalnya mobilku susah banget buat direm. Iya, soalnya Kak Yuta juga sering nabrak. Itu kan bahaya buat kita semua, Kak. Iya, makanya sekarang kan diperbaiki mobilnya. Nah, itu biar Kak Hito aja deh yang mau perbaiki. Kak, kira-kira yang diperbaikin apa aja? Kalau ini banyak sekali Yuta yang diperbaiki, seperti nggak akan memakan waktu. Oh, begitu ya? Oh iya, itu di samping repair shop ada toko mainan baru loh. Wah, ada toko mainan baru. Oke, oke, aku akan ajak teman-teman. Wah, ada toko mainan baru ya, Kak? Iya, kata Kak Hito ada di samping repair shop. Ayo teman-teman, kita coba untuk datang ke toko mainan itu dulu. Nanti kalau ada yang cocok, baru deh kita beli. Tapi beliin ya, Kak, ya? Ih, enak aja. Wah, kayaknya toko mainannya bagus sih, teman-teman. Iya, Kak. Wah, lihat-lihat tuh. Di depannya juga ada mobil-mobilan loh. Wah, keren banget. Ada tulisannya juga. Uh, doll shop. Oke, oke. Ayo-ayo, Kak Hito. Kita masuk aja ke dalam. Oh, itu ada yang jaga toko mainan lagi besi-besi. Oh, iya, Baby Selin. Permisi, Kak. Boleh nggak aku izin buat lihat-lihat mainan? Oh, boleh. Oke deh, aku mau lihat itu tuh. Wah, ada sepeda yang digantung. Oh, itu juga ada gambar-gambar beluang di temboknya. Oh, bahkan di sebelah sana juga ada kursi sekolah loh. Oh, wah, terus di atasnya ada apa tuh? Oh, ini kayaknya kursi roda nggak sih? Wah, keren-keren. Aku pengen coba deh buat jalan-jalan. Eh, eh, jangan dicoba-coba. Kalau tidak beli, jangan coba-coba ya. Aduh, mencoba berarti membeli. Jadi, jangan dicoba kalau tidak dibeli. Oh, iya, Kak. Emangnya kalian semua punya uang atau tidak? Oh, uangnya habis buat bayar servis mobil tadi. Ih, kalian ini berani-beraninya tidak punya uang tapi masuk ke dalam toko mainan. Sudah-sudah sana, sana, sana. Pergi dari sini. Hah, bisa-bisa daganganku ambrol kalau kamu naikin semua. Oh, kita disuruh keluar ya? Hah, padahal kan kita cuma coba aja nggak ngerusak. Ya, udahlah. Kita pergi aja dari sini. Awas aja ya kalau aku ada uang. Aku akan borong semua mainan yang ada di toko itu. Tapi, emang uangnya dapet dari mana, Kak? Kak Yuta kan belum bekerja. Hah, bener lagi apa yang kamu bilang? Wah, udahlah. Ayo kita pergi aja dari sini. Kakak Yuta, Kakak Yuta. Baby Selin kepengen itu deh. Pengen apa, Baby Selin? Itu bola basket yang ada di sana tadi. Oh, iya, Baby Selin. Nanti kalau aku ada uangnya, aku beliin yang banyak ya. Kak Yuta, Kak Yuta. Ini belum selesai ya. Bentar lagi selesai, Yuta. Oh, yaudah deh kalau gitu kita bisa naik dong berarti. Nah, terima kasih banyak ya Kak Hito. Aku mau minta uang aja deh ke Kak Sakura. Ih, yakin kak Kak mau minta uang sama Kak Sakura? Nanti kalau kita ditanya-tanya, terus dimarah-marahin gimana? Ya, yakinlah. Masa enggak? Nah, Kak Yuta kayaknya bakal dimarahin deh kak sama Kak Sakura. Kak Sakura, Kak Sakura. Mana ya? Kak Sakura, Kak Sakura. Kakak ada di mana? Aku ada di sini, di ruang tamu. Oh, di ruang tamu. Wah, lagi ngapain Kak Sakura? Lagi duduk aja kenapa Yuta? Kak, boleh nggak aku minta uang lagi? Aduh, uang lagi? Bukannya kemarin kakak sudah kasih banyak banget ya? Ya, udah habis Kak buat jajan. Hah, tidak. Kakak tidak mau memberimu uang. Kamu itu harus belajar berhemat, tidak boleh hidup boros-boros seperti itu. Nanti kalau kamu punya uang, harusnya kamu tabung, bukan buat jajan. Aduh, tapi kan kak, aku nggak punya uang. Ah, yaudah deh kalau gitu. Kalau Kak Sakura nggak mau ngasih, aku bakal cari sendiri. Emangnya Kak Yuta mau cari kerja? Ya, enggak lah. Aku pengen bikin ATM dari kardus. Hah? Bikin ATM, tapi dari kardus. Ih, ada-ada aja deh Kak Yuta ini. Loh, seenggaknya kan aku berusaha buat cari uang. Ya, tapi kan kita sekarang aja nggak punya kardusnya, Kak. Yaudah, berarti kita cari dulu aja kardusnya. Siapa tahu nanti kita bisa dapat uang banyak dari ATM kardus itu, Mio. Hah? Beli kardus? Tapi kan Bibi Selin pengen bola basket. Iya, nanti kalau ada uangnya kata Kak Yuta dibeliin kan, Bibi Selin. Kita harus sabar dulu ya. Kak, terus kita mau kemana nih, Kak? Ya, ke Yumat aja deh. Di sana kan banyak jualan makanan. Pasti ada tuh kardus-kardus bekas makanan di sana. Oh, berarti kita sekalian beli makanan nggak, Kakak Yuta? Ah, Bibi Selin, masa aku harus bilang berkali-kali sih? Sekarang aku lagi nggak punya uang, Bibi Selin. Nanti kalau udah ada, aku beliin kamu makanan yang banyak ya. Kak Mami, Kak Mami. Ada kardus apa nggak? Nggak ada karena sudah diandel sama orang. Ya, sayang banget deh. Yaudah deh, ayo teman-teman kita cari kardusnya di tempat lain. Siapa tahu di tempat lain ada. Tapi kak, kita mau cari kemana lagi coba? Ya, kita cari di toko yang lebih besar, Mio. Oh, guluh kardusnya buat rumah bisa nggak, Kakak Yuta? Ya, bisa lah, Bibi Selin. Tapi kalau kayak gitu kan butuh kardus yang banyak. Oh, kayaknya kita mendingan lewat kafe aja deh. Kak, Kakak, itu Kak. Di sebelah situ ada kardusnya banyak sekali. Wah, iya. Tapi di tempat sampah, Mio. Ah, yaudahlah bodo amat. Yang penting aku coba dulu aja. Wah, ini besar banget nih kardusnya dan juga banyak. Untung aja nggak bau ya, Kakya, tempat sampahnya. Iya, Mio, untung aja nggak bau. Berarti kita bisa langsung ambil kardus ini ya. Ayo, ayo. Kalian ambilin semua kardusnya ya. Nah, nanti aku akan ambilin kardus yang ada di luar tempat sampah. Kak, tapi ini nanti dimarahin nggak ya sama Kak Honoka? Ya, enggak lah. Ini kan udah dibuang. Kita aja ambilnya di tempat sampah, Kak. Oh, yaudah deh kalau gitu. Tapi nanti kalau dimarahin gimana, Kak? Nggak mungkin lah. Lagian kan ini di tempat sampah, Mio. Jadi kardusnya pasti nggak kepakai. Soalnya kan udah dibuang. Oh, yaudah deh kalau gitu. Baby Celine mau lihat-lihat aja dulu dari sini. Ih, Baby Celine. Kamu harus bantuin kita-kita. Iya, iya. Nanti Baby Celine bantuin. Nah, sekarang udah semua nih. Ayo, ayo. Kita pulang aja. Berarti sekarang kita pulang ke rumah ya, Kakya? Iya, Mio. Biar nanti kita juga lebih gampang tuh buat ambil uangnya. Jadi nanti kalau di rumah nggak ada orang lain kan. Nggak ada yang boleh ngambil selain kita, Mio. Oh, iya, iya, Kak. Berarti kita bikin aja di rumah ya. Iya, iya. Sekarang kalian kumpulin kardusnya. Terus kita buat sama ya. Oh, iya, iya, Kak. Di sebelah mana? Sini-sini. Di sebelah sini. Kita kumpulin dulu. Terus kita gelar kardusnya. Wah, aku penasaran nih kira-kira. Ini akan bekerja tidak ya, Mio? Oh, ya semoga aja bisa ya, Kakya. Nanti kalau enggak kan kita udah capek-capek cari kardus. Wah, sekarang udah jadi nih ATM-nya. Tuh, lihat-lihat. Tapi aku lihat dulu deh. Udah semua belum lihat ya bagiannya. Oke, ada layar. Ada tombolnya juga. Terus ada kamera pengawas untuk melihat ada pencuri atau tidak. Oh, berarti baby Sheldon bisa ambil uang juga tidak, Kak? Bisa. Tapi kamu harus punya kartunya buat ambil uang. Oh, gitu ya. Nah, nanti kalau kalian mau ambil uang di sini, kalian harus antri ya. Nah, sekarang kalian mundur-mundur-mundur. Aduh, Bian gak penuh sesak. Nah, nanti kan kita harus budayakan antri. Oke, oke. Karena aku yang punya ide, jadi aku mau jadi orang yang pertama mengambil uang dari ATM ini. Aku klik-klik dulu deh. Oke, oke. Sudah aku klik. Kira-kira uangnya keluar tidak ya? Wah, aku penasaran nih. Mana ya uangnya belum keluar-keluar juga? Halo? Wah, akhirnya uangnya keluar. Ternyata beneran loh ATM-nya bisa ngeluarin uang, Mio. Wah, keren banget, Kak. Kayaknya uangnya keluarnya dari bawah ya tadi. Iya, Mio. Wah, keren banget ya kita bisa membuat mesin ATM terus bisa punya banyak uang deh. Nah, aku juga mau dong ambil uang dari ATM itu. Nah, aku mau coba dulu deh. Nah, sekarang giliran kamu, Mio. Iya, iya, Kak. Biar Mio ya yang pencet. Nah, berapa ya pasportnya? Kayaknya ini bener deh. Oke, 5, 3, 2, 1, 5, 7. Nah, mana ya uangnya? Kok gak keluar-keluar sih? Kak, uangnya belum keluar-keluar nih. Iya, iya. Oh, itu-itu Mio dari bawah. Oh, iya, Kak. Wah, banyak banget uangnya. Tuh, keren banget deh. Oh, iya. Mio juga ngeluarin uang buat baby Celine dan juga Atom-Atom. Oh, banyak sekali uangnya baby Celine juga mau. Wah, apa ini? Kenapa pada berisik sekali? Wah, ternyata di sini ada mesin ATM. Siapa yang mau buat ATM di sini? Aku yang bikin, Kak. Wah, ternyata ATM kartus itu juga bisa keluar ya uangnya. Wah, lihat tuh. Uang kakak Mio banyak sekali itu juga buat baby Celine. Bisa dong, Kak. Itu kan ATM. Hah, masa sih? Pasti ini adalah sebuah trik, kan? Yaudah, kalau nggak percaya juga nggak apa-apa. Ah, masa sih? ATM dari kardus bisa ngeluarin uang. Aneh banget. Kamu pakai trik sulap, ya? Aduh, ya nggak mungkin lah. Aku masa sulap-sulap. Aku kan nggak bisa sulap, Kak. Yaudah, kalau nggak percaya juga nggak apa-apa kok. Hah, bagian kan? Aku bikin ATM ini juga buatku dan juga buat teman-teman. Abisnya Kak Sakura nggak mau sih ngasih uang buat kita. Nah, ya sudahlah. Aku langsung masuk aja ke dalam. Anak-anak ini ada-ada aja. Nah, sekarang kan kita udah punya banyak uang gini. Berarti kita sudah bisa nih beli mainan di toko yang tadi. Ayo-ayo, teman-teman. Kita langsung borong aja semua mainan yang ada di sana. Enak aja, kata siapa. Aku nggak punya uang. Uangku banyak. Oh, Baby Silin. Pengen beli semua bule basket yang ada di toko mainan tadi. Iya, kalau bisa juga aku akan membeli semuanya setoko-tokonya aja deh. Tapi cukup nggak ya? Ah, nanti kan kalau nggak cukup tinggal ambil uang lagi aja di ATM kardus. Ayo-ayo, kita pamerin uang kita ke penjaga toko yang tadi. Wah, lihat nih mobil-mobilannya keren banget. Kita akan punya semua mobil-mobilan di sini. Dan juga semua mainan yang ada di sini. Permisi, permisi. Hai, Kak. Aku dan teman-teman sudah bisa membeli semua mainan yang ada di sini. Hah? Banyak sekali uang kalian? Ya iyalah. Sekarang kita tinggal pilih aja nih. Kita mau beli mainan yang mana. Hahaha, akhirnya aku bisa sebebas ini memilih mainan di toko mainan. Nah, aku akan membeli toko-nya ini. Boleh kalau gitu? Yaudah deh, aku usir kamu ya, Kak, ya. Eh, kamu usir aku? Aduh, ya iya sudah dilagihkan juga toko-nya sudah kalian beli, kan? Dah, dah, dah. Sana, 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 sana. Hahaha, sekarang kita bisa pilih semua mainan yang ada di sini. Ayo, teman-teman, kita pilih aja. Ya, memangnya ATM ini bisa ya dipakai. Ah, masa sih aku akan mencobanya? Oke, aku masukin dulu passwordnya. Mana uangnya ya? Ah, mana sih kok gak keluar-keluar? Apa jangan-jangan? Aku dibohongin ya sama Yuta. Tuh, yang keluhan masa cuma ke atas kosong saja. Ah, pasti aku ditipu sama anak-anak. Ah, lihat saja ya Yuta. Aku tidak akan memberimu uang jajan lagi. Enak saja. Aku sudah berhasil dibohongi sama bocil-bocil itu. Ah, aku kan sudah berharap. Aku juga ingin beli skincare dan juga ingin beli-beli baju-baju dan juga tas mahal. Tapi aku malah dibohongi sama mereka. Lihat ya, aku gak akan kasih uang ke mereka. Hah, dasar anak-anak nakal. Ah, bisa-bisanya mereka menepuk kakaknya sendiri. Aduh, aku jadi kesel. Ayo, teman-teman. Kita cobain mobil-mobilnya nih gak ada di depan toko. Hahaha. Ayo, ayo cepat. Wah, seru banget nih bikin mobilnya kebalik. Aduh, kak kayaknya itu keberatan deh mobilnya. Jadi kebalik gitu. Iya, waduh mobilnya masih kebalik juga lagi. Apa jangan-jangan mobilnya sudah diubah-ubah ya sama penjaga toko tadi? Nah, kalian boleh tuh mainin semua mainan yang ada di sini. Tuh, 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 tuh. Lihat tuh, masih banyak mainan lainnya. Cepetan, cepetan. Cobain juga tuh mainan lainnya. Tuh, 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 tuh. Lihat tuh, aku pengen cobain mainan yang mana ya. Wah, sepedanya aja di sini ada banyak banget loh. Tapi sebenernya aku masih penasaran sih. Kenapa ya mobilnya jadi kebalik gitu? Coba deh kalau aku sendiri yang naikin. Tuh, kan terbalik lagi. Aneh banget. Aku mau coba lagi deh. Oh, masih kebalik lagi. Kira-kira kenapa ya? Padahal kan aku pakainya juga bener-bener aja. Aduh, kak. Kok mobilnya dirusakin sih, kak? Tuh, kan, kalau kayak gini kita jadi rugi. Oh, mobilnya? Mobilnya sebakar, kakak Uta? Aduh, gimana nih? Nanti kalau dia meledak gimana? Aduh, tolong. Nanti kita jadi rugi dong. Aduh, bagaimana Yuta? Bagaimana Yuta? Waduh, bagaimana nih? Kalau semuanya nanti kebakar. Aduh, aku juga bingung nih kita harus kemana. Wah, lihat tokonya jadi kebakar. Kayaknya gara-gara ledakan dari mobil mainan itu tadi deh. Ya, kak Yuta sih gimana sih? Malah dirusakin. Terus sekarang tokonya jadi kebakaran. Ya, aku kan juga nggak tahu, Mio. Kalau mobilnya bakalan meledak. Tuh, lihat. Ada kakak penjaga mainannya. Kak, kenapa mobilnya jadi kayak gitu? Pasti kakak nipu aku ya. Padahal kan, aku dan teman-teman sudah mengeluarkan banyak uang untuk membeli toko mainannya. Tuh, lihat ya. Nah, udah kak. Nggak usah dikejar lagi, kak. Udah-udah, biarin aja. Hah, mendingan kita pulang aja, kak. Mumpung kita deket dari rumah. Terus kita bisa ambil uang lagi, kak. Kita bisa perbaiki tokonya. Aduh, tapi aku udah kesel banget, Mio. Masa kita ditipu gini sih? Eh, iya, baby Celine juga belum sempat itu buat ambil bola basketnya. Sedih deh, malah tegalang tokonya kebakalan. Udah, kak. Mumpung deket, kita ambil uang dulu aja di rumah. Terus nanti kita perbaikin tokonya. Waduh, kenapa tuh kak Sakura? Kenapa marah-marah gitu? Uh, iya, kak Sakura lagi marah-marah. Kesel deh, dasar Yuta. Kakak-kakak, kenapa kak? Yuta, kamu udah bohongin kakak ya? Mana? Katanya bisa ngeluarin uang, tapi yang keluar cuma segepok atas aja. Ah, enggak kak. Enggak kok, kita nggak bohong. Tadi beneran. Tadi bisa keluar uang segepok. Ah, nggak mungkin. Lihat ya, kakak nggak bakalan kasih kamu uang jajan lagi. Hah, enggak kak. Itu bisa kok. Tadi beneran Yuta sama temen-temen bisa dapat uang banyak ya dari ATM ini. Aduh, mana marah-marah terus lagi. Ih, kesel banget. Enak saja dia membohongiku. Aduh, padahal kan aku nggak bohong. Ayo temen-temen, kita kabur aja. Dari tadi kita kena marah terus sama kak Sakura. Yuta, kamu mau kemana? Kok malah kabur gitu sih? Eh, enggak kak. Yuta mau perbaiki toko mainan dulu. Wah, ternyata sekarang toko mainannya jadi gosong gini. Gimana nih? Ya, kayaknya kalau kita perbaiki bakal keluar uang banyak banget, kak. Lihat tuh semua tokonya aja kebakar. Hah, yaudahlah. Nanti kita tinggal ambil uangnya dari ATM aja. Aduh, bala basketnya baby selling kebakar dong nanti. Hah, yaudahlah kak. Lagian nasi juga udah jadi bubur. Nanti kalau kita bisa ambil uang dari ATM, kita ambil aja kak. Terus kita perbaiki. Iya, Mio. Yaudah deh kalau gitu. Kita akhiri video kali ini ya temen-temen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Dadah.